Ini pengalaman pertama juga pake Firefly Ini adalah maskapai LCC-nya dari Malaysia Airlines Dibagi beg seperti ini guys Sudah di kucing Ternyata walaupun domestik, ternyata kalau kita masuk ke Sarawak dari Semenanjung itu harus coba sport Selamat pagi Dari Bayview area Jostown Pagi ini ulan akan meneruskan langkah perjalanan petualangan aku ke kucing Akhirnya Dan ini adalah kali pertama aku pake maskapai Firefly Jadi Firefly itu adalah maskapai murahnya dari Malaysia Airlines Seperti di Indonesia CityLink adalah maskapai murahnya dari Garuda Atau di Singapura SQ adalah maskapai murahnya dari Singapore Airlines Excited banget perjalanan kali ini menuju ke kucing Karena ini adalah kali pertama aku menginjakkan kaki ke kucing Meong Harga tiketnya sendiri murah banget guys Kurang lebih di Rp80 Brunei Kurang lebih Rp250 Malaysia Jadi kucing itu adalah salah satu kota di negara bagian Sarawak Malaysia Pertengahan Februari Kesini lagi ya Gem 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 Masih awal ya Masih awal ya Rp8 belum ada Iya kita nongkrong dulu di Lendlil Mau makan Mau di Cane ya Rp8 Rp7.45 Kelet aku di pukul 10 lebih 10 menit dan durasi penerbangannya Itu kurang lebih 1 jam 40 menit ya Dari Pinang menuju ke kucing Kayaknya ini nanti boleh jadi alternatif aku sekiranya aku berada di Brunei mau treatment ke Pinang ya Jadi boleh transitnya di kucing Gak hanya transit di Singapura atau di KL saja ya Boleh jadi alternatif pilihan transit Karena gak ada direct flight dari Brunei menuju ke Pinang ini Harus transit Airport Pinang guys Gak tau ini kali keberapa aku berada di Airport Pinang untuk naik dan turun Mungkin ini adalah kali ke 13 kali ya Gak tau sampe berapa kali lagi karena treatment aku masih panjang Masih kurang 10 kali lagi belum lagi Kayak nanti medical check up dan sebagainya Itu ada noodles Aku pernah nyoba itu di KL I Terminal 1 ya Lumayan sih tapi bolnya tuh gede banget Ini oleh-oleh khasnya Malaysia ya Ben Hiang Ini enak banget guys Dan this is halal ya Maren ada yang Oh tanya Kak Ulan tuh halal gak sih Ini halal ya Ada logo halalnya Walaupun namanya China ya Ini counter untuk cetak boarding pas sama backtacknya EE Oh Firefly pun juga self check-in ya Tapi aku semalam sudah online check-in Tinggal cetak boarding pas sama backtack Ini pertama kali aku nyoba Ini pertama kali aku naik Firefly Bikin tang sampah ya Ternyata ini self check-in ya Firefly Ya Allah mulutku kuatnya Nggak boleh, nggak boleh Nggak boleh ya Cut Pineng ke Kucing Ya Reprint boarding pas Karena sudah online check-in Next Agree Print boarding pas Simple Terus keluarnya dari mana Oh dari atas dia Kalau RS nya dari bawah Ini kebalikannya dari atas Backtack Nggak ada ya 30 kg x 2 guys 60 kg loh Sementara ini nggak ada 30 kg Aku sudah mengantongi izin untuk terbang Hmm Kayak pilot saja Tinggal drawback ya Kita cari konternya Firefly Firefly itu punya Malaysia Airlines Jadi posisinya disini ya Ini priority land Dimana Firefly Oh ini North entry Oh disini Firefly sebelahan sama Malaysia Airlines ya Sebenarnya kemarin pakai emas Pengennya pakai emas Tapi kalau pakai emas Harus transit dulu di Malaysia Eh di KL Kemudian baru ke Kucing Buang masa Jadi udah lah Pakai Firefly Oke Ini pengalaman pertama juga Pakai Firefly Ternyata Yang free airport lounge Itu hanya ada dari Subang Dari Pines Tak ada Jadi setelah kita minumnya Di Line Clio saja Yang aku beli kemarin itu Yang flexi ya Yang flexi itu Yang ada tambahan plus Plus Dan bagasi 30 kg Dan ada hot meal Dan sebagainya Yang ada free airport lounge Tetapi hanya Berangkatan hanya dari Subang airport saja Ya guys gak mau guys Minum di Line Clio saja Btw Di airport lounge pun Juga paling Juga nongkrong Minum sedikit Ada roti jale Tapi yang paling enak Disini adalah Roti Telur Di Line Clio Tapi kalau Nasi kandarnya Aku kurang seberapa Ini Tosai guys Tosai Tosai Ini hidangan Untuk nasi biryani Wow Mantap coy Halo Nasi biryani Halo Roti telor Roti Ada sudah? Ada Oke Roti telor 1 Kuah dal Teh tarik kurang manis 2 Kurang manis Kurang manis Kurang manis Sama roti talur 1 Oke Masih tunggu Roti Canenya Semua berarti Tensi tarik kurang manis Anget banget Enak loh guys Jadi kalian kalau ke Malaysia Ini adalah minuman wajib Wow Thank you Kuahnya dal Wow Sebenarnya nanti Saat di pesawat juga dapat makan sih Tapi Aku tadi kan minum ubat kan Jadi agak sedikit lemah badan Gatau kenapa tiba-tiba itu agak sedikit batuk ya Mungkin kecapean Mungkin kena debu-debu kemarin Waktu di Jakarta Kena debu-debu Kena debu aja Kena debu-debu Kena debu-debu Mungkin Ada yang sakit Terus terpapar ke aku Kan aku jarang pake masker ya Apalagi Jakarta kan kuah atas Bener Roti kosongnya Bener-bener cuot kar Yang di line heel ini Ini terpapar ke aku guys Enak Lihat Cara makan roti canai Yang belum tau Ala India ya Jangan pake garpu Jangan pake senok Pake tangan Terus kita masukkan ke kuahnya gini Terus masuk ke mulut Sebenernya Roti nya tuh lembut Roti canai Favorit aku Terus minumnya teh lari Surga dunia Enak banget kuah dalamnya Udah kenyang Sekarang lanjut Masuk ke gate perlepasan Karena domestic flight Jadi kita ke perlepasan domestik ya Yang ini adalah pintu untuk Internasionalito Internasionalito Sebenernya Kita gak usah menyiapkan Paspor ya Tapi Karena aku gak punya IC Malaysia Pake paspor untuk Identity nya Disini gak ada immigration Nanti immigration nya Baru dari Kuching Untuk ke Brunei ya Ini antar kota Antar pulau di Malaysia Perlepasan domestik Firefly Kuching E1 A1 A1 ya Koper tuh yang cantik tuh ringan Seperti ini guys Jadi kalo Kita bawa naik ke kabin Itu tidak memberati Coklat Coklat Wow Berapa guys? Just info saja ya 49 49 49 58 Lucu banget 37 Tanah merah Kayak di Singapura saja Ingat yang flight Tiga minggu lalu Disini aku gede Bukan Aku itu hari kan transit ke KL kan Adikku Mamanya Juna Abi Itu kan dia di International Jadi aku sudah last last minute Datang aku disini Jadi Aku larinya gede Bukan itu hari ya Kali ini masih ada spend masa agak panjang ya Jadi Boleh nyantai Gak usah lari gede bukan ya Aku pake ngeceh Aku sampe di B1 Padahal A1 tuh deket banget disini Tuh Firefly nya sudah Ada tuh ya Jadi kita akan pake Airbus E320 ya Ini kayaknya satu-satunya flight dari sini Untuk menuju ke kucing yang direct ya Ini adalah kali pertama aku mencoba maskapai Berbiaya rendah dari Malaysia Firefly Ini adalah maskapai LCC nya dari Malaysia Airlines Untungnya hari ini tanggal 23 aku sudah keluar dari Pineng Kalau enggak Kalau sekiranya aku keluar ke tanggal 25 Makanya aku tetap gak dapat ke Airbus Kenapa? Karena tanggal 25 itu adalah Tai Pusam di Pineng Tai Pusam itu adalah upacara keagamaan umat Hindu Jadi orang tuh banyak datang ke Pineng Katanya hampir 2 juta orang akan merayakan Tai Pusam itu di Pineng Pasti dijamin ngecek di area Jostow Enggak dapat keluar Biarkan mereka duluan kita yang akhir saja Ya tinggal sedikit tinggal sedikit Kalau mereka ini habis baru aku masuk ya Percuma masuk awal-awal Di situ pasti cek Habis orang ya Not kau ini ya Masuknya mau yang terakhir Karena aku duduknya kan di depan sendiri kan Jadi kita bagi can Untuk yang di belakang itu Biar masuk duluan baru Gue Let's go kucing Mukanya muka bantal Tiap hari harus bangun pagi Flight pagi Dari Jakarta kemarin juga pagi Terima kasih Eh lucunya budak nih Masya Allah Kemarin yang flight dari Surabaya Eh dari Surabaya lagi Dari Jakarta Yang pakai Air Asia Itu pilotnya perempuan guys Barap-barap ini juga perempuan lagi ya Wah keren ya perempuan sudah boleh Driving pesawat terbang loh Oh laki Malaysia Oke Sudah tempatin mesit aku Dia salah Iya Oke oke Dapat 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 Tuhan Tuhan Like this, wrap the strap on to the waist and fasten the buckle. Pull on to the zone side. To see if evacuation become necessary, leave all your personal belongs behind and proceed to the exit nearest to you. Okay, it's a lammet. Makanan kedua, hot meal. Tadi refreshment ya. Snack tadi. Ternyata dibagi bake seperti ini guys. Firefly. Cantik, dia simpannya di bake ini mungkin bagi orang yang kan tampau ya. Dibagi bake kertas ya. Aku order spaghetti chicken. Nanti kita juga ini kolok, juga in laksa Sarawak. Makan terus. Lihatnya kapan besok? Dibagi makanan lagi. Nggak habis-habisnya makanannya. Lihat. Lanjut. Lihat, tarik panas. Lima ringgit. Terbelet. Ow. Ow. Goyang dumang. Kok goyang terus, say? Map offline-ku berfungsi. Nih, sudah di sini ya. Sudah berbelok dari Semenanjung menuju mengarah ke Kucing ya. Di sini nanti kita akan bendarat. Besok baru lanjut ke Brunei. Ternyata perjalanannya dua jam. Kupikir tadi jam 1 jam 45. Tinggalin nanti tuh di seberang. Didekat dari sungai Sarawak guys. Kupikir tadi. Kupikir tadi. Kepalaan, kita lihat dan untuk landing. Tentu ada sekarang. Walau bagaimanapun, Tidak boleh dikoneksi apabila Anda berada. Sedang di Kucing. Pertama kali landing di Kucing International Airport. tadi nampak dari atas tuh bandarnya besar juga ya mungkin hampir sama dengan kota Kinabalu mungkin ya oh berarti kalau dari dari Semenanjung ke Sarawak itu kita harus coba paspor ya gitu ya padahal sama-sama Malaysia loh guys begitu ternyata walaupun domestik ternyata kalau kita masuk ke Sarawak dari Semenanjung itu harus coba paspor macam kalau dari Brunei itu harus copnya selepas masuk Malaysia itu di Sindyumin ya seperti itu juga waktu ke kota Kinabalu jadi Sarawak Sabah Semenanjung itu kayak negeri terpisah gitu kali ya kenapa boleh begitu ada yang bisa menjelaskan aku tadi bingung kenapa aku harus cop paspor lagi sementara aku penerbangan domestik dari Pinek menuju ke kucing yang notabene masih satu Malaysia lagi aku kan gak ada cop keluar dari Pinek kok tiba-tiba aku masuk ke Sarawak which is masuk ke kucing lewat jalur apa aku kenapa bisa jadi seperti ini bergusoh belakang tuh Kak yang ini bukan tiba-tiba Beku sudah di depan mata Kam kesini Bek eh bukan hei ada Beku disini let's go Bek kita explore kucing Bek ya yang belum tahu airport kucing sama aku juga baru pertama kali kesini guys inilah airport kucing hampir sama dengan airport Pineng ya besarnya yuhu kucing kucing guys kita sudah mendarat di kucing panas coba kalian tebak kira-kira aku ngapain saja di kucing jadi aku disini 3 hari 2 malam sebelum next flight aku ke Brunei Darussalam ya kalian tebak yuk ngapain saja kira-kira aku di kucing explore kucing makan apa saja atau kira-kira aku mau pindah rumah sakit ke kucing tebak-tebak buah manis yang pada menebak orangnya manis Ya Allah jangan sakit jangan sakit aku mau explore kucing badanku rasanya kayak demam terus leher sakit tadi sudah minum obat babuk ya mungkin kecapean mungkin banyak kena debu nggak tahu lah Hi 150 meter, continue straight, keep right at the fork, ada kick lapis, in 300 meters, arriving destination. Dekat dari bandarnya, betul peran. Imperial Riverbank Hotel. Guys, you know berapa harga bilik aku ini? Kalian pasti akan terkejut dan tidak akan pernah percaya selamanya. Cuman 35 dolar Brunei alias 400 ribu rupiah. Tapi, no breakfast ya. Kan bagus, lumayan. Gitu loh. Kalau dipindah memang agak mehong, tapi kalau sini, wow. Memang ada yang mahal, tapi buat apa juga? Kita akan mau explore, harus set budget. Ya kan, view-nya? Jalan, ada menyebelah sama sungai Sarawak. Welcome, Kuching! 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 Kuching!